Ini adalah kejawaban Samsung untuk smartphone dengan harga terjangkau di tahun 2019. Barul harganya kurang dari 2 juta, dan sepertinya ditujukan buat sobat yang punya budget terbatas tapi pengen brand Samsung. Cuman di video kali ini saya nggak akan ngebahas full reviewnya. Saya cuma pengen cari tahu pengalaman bermain game di smartphone termurah Samsung yang satu ini. Apakah akan lag atau mungkin nggak akan nyaman? Ya makanya akan kita cari tahu aja. Spoiler alert! Tidak seburuk yang saya duga. Halo sob, disini dengan Muldi dan ini dia Samsung Galaxy M10. Mau M10, M10 ya terserah sobat lah ya. Jadi saya tuh sudah memilih 7 aplikasi game mulai dari grafis terendah hingga grafis tertinggi untuk dimainkan di Samsung Galaxy M10 ini. Oh bukan, 7 ya maksudnya. Bukan politik. Pertama, ada beberapa hal yang saya harus kasih tahu dulu. Samsung Galaxy M10 ini menggunakan SoC Exynos 7870 Octa. Merupakan SoC yang dipakai di Samsung Galaxy A6. Wah keren ya Samsung sekarang hape terendahnya itu pake SoC yang sama pas di seri A. Apa? Ya buat ukuran Samsung sih lumayan. Karena biasanya Samsung tuh nggak kayak begini. Hasil benchmarknya gimana? Hasilnya di benchmark Antutu sih dapet nilai 63 ribuan. Yang artinya... Saya kok nggak tega ya ngasih taunya. Ya buat tahun 2019 ini tuh cukup bikin was-was lah ya. Karena itulah video ini dibuat. Jadi kita mau cari tahu dengan Antutu benchmark segitu tuh bisa nggak sih hape ini dipake buat main game. Makanya kita mulai dari aplikasi yang pertama dulu. Kita mulai dari game yang paling ringan dulu yaitu game Legend Subway Server. Ini game tuh udah dari tahun kapan ya. Cuma menariknya ranking game ini selalu ada di 10 besar game gratis. Dan menariknya lagi, walau game lama dia tuh selalu mendapatkan update sehingga dia udah bisa support frame rate 60 fps. Pengalaman bermainnya tuh nggak ada kendala dan selama permainan tuh selalu stay di 60 fps. Dan hasil ini tuh terekam menggunakan aplikasi GameBench. Selama permainan game ini ngasih median fps di 60 fps dengan stability 100%. Jadi hasilnya sempurna. Kalau Subway Server bisa jalan sempurna ya berarti game-game ringan semua bisa ya kayak Onet ataupun Hago. Game kedua agak naik dikit bebannya yaitu Brawl Stars. Di game ini tidak terdapat settingan grafis ya, jadi saya jalankan dengan settingan defaultnya aja. Pas dimainin masih asik dan game Brawl Stars ini juga mendukung di 60 fps. Ketika bermain game ini saya nggak melihat adanya kendala yang berarti. Hasilnya game ini mendapatkan median fps di 59 fps dengan 96% stability. Masih sangat bagus. Median fps dan stability menurun itu karena di game ini cukup singkat ya. Jadi fps menurun di setiap memulai ronde yang baru. Ketiga, kita main game Mobile Legends. Di kolom settingsnya ada opsi buat nyalain mode high frame rate-nya. Grafis secara defaultnya ada di mode sedang, jadi yang pertama kita mainin sesuai settingan grafis defaultnya aja. Ketika dimainkan kalau lagi jalan sendirian sih, game stabil di 30 fps. Cuman pas ketemu musuh atau apalagi pas tawuran, fps bisa turun ke 25 fps. Hasil segini tuh masih manageable sih dan kalau nggak ada fps counternya, mungkin saya nggak akan ngeh kalau emang turun fps-nya. Hasil game bench-nya dapat median 28 fps dengan 96% stability. Artinya game Mobile Legends ini masih terasa lancar walau sebenernya dia nggak jalan secara sempurna. Terus saya coba lagi dengan settingan maksimal semua. Frame karakter nyala dan high frame rate juga nyala. Secara mengejutkan, masih bisa dibilang bisa dipake buat main kok. FPS pas lagi ketemu lawan tuh ada di antara 25 fps sampai 21 fps. Dan kadang kalau lagi keluarin ulti, ada frame skip sedikit ya. Tapi menurut saya masih dalam kategori bisa dimainin. Hasil game bench-nya ada di 24 fps dengan 87% stability. 24 fps ini sama kayak fps film cinematic. Jadi karena itulah masih nggak kelihatan kayak ada apa-apa ya. 87% stability-nya ngasih tau kalau game ini masih bisa dimainin tapi kadang akan terasa lompat-lompat sedikit. Terus gimana caranya kita bisa dapetin fps maksimal dari game Mobile Legends di Samsung Galaxy M10 ini? Ya caranya dengan nyalain mode high frame rate, tapi semua grafis tuh kita kentangin atau dirata kiriin semua. Pas dimainin ternyata cukup nyaman. Pas lagi jalan ke tower sendirian tuh ya bisa dapet 35 fps atau bahkan bisa di atas 40 fps. Dan pas lagi berantem, frame rate rendahnya tuh nggak pernah lebih kecil dari 31 fps. Jadi akan terasa cukup nyaman. Ya nggak bisa dibilang sempurna di 60 fps, tapi main di 30 fps tuh nggak buruk kok. Hasil game bench-nya dapet median 34 fps dengan 88% stability. Stability di bawah 90% ini karena pas main game ini berusaha ngasih 40-an fps. Cuman pas lagi berantem ya turun lagi jadi 30-an fps. Masih cukup enak kok buat dipake main game overall. Selanjutnya main MOBA lagi yaitu Fanglory. Secara default pengaturan grafisnya tuh ada di opsi otomatis. Jadi Fanglory-nya sendiri yang menentukan settingan grafisnya. Ketika dimainin cukup nyaman dan performanya tuh lebih baik daripada Mobile Legends. Ketika lagi berantem pun fps-nya tuh di sekitar 40-an sampai 30-an. Aplikasi game bench mencatat median di 40 fps dengan 82% stability. Yang artinya masih enak buat dipake main. Selanjutnya settingan grafisnya tuh saya set di paling rendah biar dapet fps yang maksimal. Hasilnya… well… grafisnya jadi cukup burik sih. Cuman ya kita dapet fps yang cukup tinggi yaitu antara 50 dan bahkan sampai 60 fps. Main di fps kayak gini dari hape sejutaan sih menurut saya lumayan banget. Cuman pujian ini mungkin lebih pas saya kasih buat developer game Fanglory-nya yang bisa kasih settingan kentang biar yang nggak punya hape spec tinggi juga bisa mainin game ini dengan fps yang enak. Hasil game bench-nya dapet median 52 fps dengan 95% stability. Cukup stabil dan menyenangkan. Untuk aplikasi selanjutnya kita main game PUBG KW dulu. Karena saya sebenarnya nggak yakin hape ini tuh bisa mainin game PUBG Mobile. Jadi ya kita mainin game Free Fire aja. Sayangnya pas saya lagi cek settingnya, opsi 60 fps itu nggak ada ya. Jadi yaudahlah saya mainin game ini dengan settingan defaultnya aja. Dapet 30 fps dan stabil banget loh. Lebih tepatnya di 30 fps dengan 96% stability. Oh yaudah kan kalau begitu saya naikin aja dong settingan grafisnya ke maksimal. Eh ternyata masih ngasih hasil yang sama yaitu 30 fps dengan 97% stability. Malah naik 1% stability-nya. Jadi ya buat sobat yang main game Free Fire pake hape ini ya terbilang cukup oke kok. Walau nggak bisa di 60 fps ya. Setelah PUBG KW kita mainin PUBG Ori deh. Settingan yang bisa dikasih hape ini cukup memprihatinkan. Yaitu di settingan grafis smooth dan frame rate medium aja. Ya udahlah ya dimainin aja namanya juga hape sejutaan. Maklum lah. Pas dimainin, pengalaman bermainnya tuh ya cukup aja kali ya. Mohon maaf saya tuh biasa main game PUBG di frame rate extreme. Ketika disuruh main game di frame rate medium ya tentu akan terasa kurang nyaman. Cuman fpsnya tuh cukup stabil di antara 22 frame per second sampai 26 frame per second. Ya lumayan lah. Sementara game benchnya tuh dapet 26 frame per second dengan 95% stability. Sangat-sangat stabil tapi 26 frame per second ya lumayan lah. Terakhir kita mainin game ultimate ala sobat hape yaitu Honkai Impact 3. Game untuk para tech otaku ini cukup menyiksa GPU. Dengan settingan standar dari rate 0-4, gamenya tuh bilang hape ini tuh cocoknya di angka 2. Jadi ya kita tes aja. Ketika dipake main game buat saya sih nggak begitu nyaman ya. Karena ketika berantem tuh fpsnya bisa turun sampe belasan fps. Jadi ya akan terasa animasinya tuh loncat-loncat. Dan yang paling nyebelin kita tuh jadi sulit untuk menentukan timing menghindar dari serangan musuh. Jika performanya sudah mampu mempengaruhi skill dalam bermain, menurut saya sudah tidak bisa diterima. Hasil game benchnya di 19 fps dengan 42% stability. Ini tuh sedih bener. Menurunkan grafis ke opsi terendah adalah suatu keharusan. Hasilnya ya lumayan bisa kepake lah. Pas lari-lari sendiri bisa dapet di sekitar 30 frame per second. Cuman ada saat dimana fpsnya tuh bisa turun sampe ke belasan lagi. Kalo sobat orang yang cukup sabar, silahkan mencoba. Atau mungkin sedang ingin melatih kesabaran, silahkan aja. Mumpung romadon sebentar lagi. Hasil gamenya tuh dapet median di 28 frame per second dengan stability 78%. Dan itu dia hasil tes main game di Samsung Galaxy M10 ini. Saya sebenernya cukup ngerti ya. Mungkin ada beberapa sobat yang bilang kalo misalnya kalo dengan harga yang sama itu sobat akan mendapatkan spesifikasi yang lebih bagus di brand lain. Cuman saya juga bisa ngerti ada beberapa sobat di luar sana yang kekeh pengen brand Samsung. Karena memang kalo misalnya pake brand Samsung tuh ada piece of mindnya ya. Karena ya service center dimana aja dan servisnya tuh bahkan bisa ditunggu 1-2 jam doang. Dan tipikal orang Indonesia itu nggak yang selalu ganti-ganti hape yang setahun ganti-setahun ganti. Kita tuh pake hape-nya tuh rata-rata bisa sampe setahun lebih atau bahkan 2 tahun. Itulah kenapa keberadaan service center untuk beberapa orang itu cukup penting. Dan memang sih kalo saya liat Samsung Galaxy M10 ini memang tidak ditujukan buat mereka yang pengen main game. Samsung Galaxy M10 ini pake baterai 3400 mAh dan SoC Exynos 7870 Octa yang punya prosesor 8 inti Cortex-A53 semua. Yang dimana Cortex-A53 itu adalah prosesor untuk hemat daya. Tipe hemat daya bukan performance score ya. Sobat ngerti kan? Pernah nonton edisi tampar kan ya? Jadi agak ngerti lah ya. Saya nggak pengerti aja. Jadi menurut saya kalo misalnya sobat memang pengen Samsung Galaxy M10 ini ya fokusnya ke situ aja. pengen punya smartphone yang ngasih ketahanan baterai yang tahan lama. Karena memang baterainya ini cukup tahan lama. Kalo penggunaan saya itu seharian ya sisa sekitar 25% sampai 30% ya. Karena memang saya juga jadinya nggak bisa main game lama-lama di hape ini juga. Tapi kalo misalnya sobat mau main game di hape ini ya sobat udah tau sekarang performanya seperti apa. Jadi sudah tau ekspektasi untuk membeli Samsung Galaxy M10 ini seperti apa. Jadi nggak ekspek terlalu tinggi gitu yang hasilnya akan membuat sobat jadi kecewa. Sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini membantu sobat yang pengen beli Samsung Galaxy M10. Apakah bisa dipake main game? Ya jawabannya bisa tapi dengan beberapa catatan tadi ya yang sobat udah liat. Dah, sekian aja untuk video kali ini. Kita ketemu di video yang lainnya. Mulde out, bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!